ini sudah masuk, ini kita tekan aja main nah, sudah pas kita tarik kepalanya nah, jadinya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel injeksi pada kesempatan sore hari ini teman-teman akan saya syukurkan yaitu cara tambel tubeless yang pakai tebaan pada kesempatan sore hari ini buat teman-teman yang belum subscribe di channel injeksi silahkan subscribe di channel injeksi dan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel injeksi, saya ucapkan terima kasih yang terus mendukung channel injeksi terus maju berkembang memberikan informasi-informasi tentang perbaikan sepeda motor khususnya di Indonesia dan di dunia umumnya teman-teman, tidak perlu waktu yang lama akan saya praktekan yaitu posisinya sebelum kita lakukan penambalan kita lakukan pengecekan dulu bagian mana yang bocor ini kita lakukan tambalan tubeless untuk ban depan untuk motor Mio ini tambalannya bocornya seperti apa kita lakukan jadi tambalannya seperti ini ini alatnya seperti ini terus ini kepalanya nanti kita lakukan penambalan pakai karet seperti ini jadi tidak merusak bagian ban kalau pakai sumbu itu biasanya merusak kalau pakai ini tidak nanti akan menyatu dengan ban kita lakukan pengecekan dulu kita lakukan pemompaan kita lakukan lihat dulu yang bocor di belah mana kita cek nah ini kemudian kita lakukan kemudian kita lakukan ke sini kita lakukan pemecaran lupang kita pakai alat yang menurutuk kemudian kita lakukan dan kita lakukan kita lakukan ini kita lakukan setelah pakai ini saya lakukan penggesian dengan alatnya ini seperti kikir biar lebih lebar lagi nah sudah seperti ini sudah kelihatan agak besar terus kita memakainya alat seperti ini tembakannya tembakan karetnya terpakai alatnya pian alatnya yaitu caranya ini sebelum kita masukkan kita kasih oli dulu biar licin ya ini terus kita lakukan pemasangan di sini kita tempel sini Hai terus tutupnya karena ini kepalanya kecil ini kecil tak pakai yang kecil ini ada dua ukuran yang satu besar satu kecil kita pasang gini kencang kasih oli juga deket-dikit terus ini kepalanya ini untuk eh jalan biar licin termasukkan gini terlihat kita tekan aja nah udah masukkan terus ini sudah masuk ini kita tekan aja main nah udah pas kita tarik kepalanya nah jadinya seperti ini ini kalau pengen pas kita tarik sedikit kita tarik sedikit nah udah terus kita lakukan pemotongan hai 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 apa-apa dulu sedikit kalau hai 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 ini sudah kita coba hai 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 mantep tidak ada bocoran hai 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 terus kalau sudah selesai baru kita potong hai 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 seperti ini caranya teman-teman untuk tambah tubuh pakai karet karetnya seperti ini ini seperti ini jadi lebih aman untuk ban luarnya nah ini sudah seperti ini kita cek lagi aman tidak ada bocoran hai 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 alatnya seperti ini jadi sebelum melakukan penambahan kita siapkan dulu alatnya ini kemarin saya beli online ini karetnya juga beli online ini untuk tambah tubuh biasa ini bawaannya nah peralatannya ini kita siapkan gunting sama oli ini ini ya mungkin dari saya cukup sekian teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman semua proses tambah tubuh les pakai karet tembakan jangan lupa alat subscribe juga di channel injeksi semoga bermanfaat dari teman-teman semua komentar dari saya wabili topik walitaya waikiru salam warahmatullahi wabarakatuh salam mirip selamat menikmati